Orang tua dan mertua sama dengan dalam Islam. Ini penting. Ada saudara kita yang salah. Orang tuanya dianggap orang tua. Mertuanya dianggap orang lain. Itu orang tuanya datang ke rumah. Bukan ini boleh melaporkan. Masa mesta. Ya ada di ruang anak-anak. Terlalu kurang sopan. Ya. Waktu-waktu itu ada nasib. Tidak ada siapa. Nasib menantu saya. Ya. Barangkali ini biasa patah-patah itu rimat-patah. Nasemak kuni roh. Oh itu hukum karma. Hukum karma. Ini nama-nama dia tahu. Kecuali dia lihat itu. Itu namanya hukum karma. Kepada acara ketiga yaitu. Kerama pengenjian durang perni. Yang insya Allah akan dilihat sampaikan oleh. Guru Tagi. Haji Abdul Aziz. Musa. Pada bagi ini silapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Kemudian. Alhamdulillah. 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 Ada wali Tapi kalau nikah batin Tidak ada saksi Dan tidak ada wali Hanya berdua saja Di malam pertama Justru itu saya pesankan Calon pengantin Kalau malam pertama Jangan begitu mau masuk kamar Langsung keluarkan baju Jangan dulu Ya Dia pernah tahu Memang di baju Padahal aturannya itu Masuk dulu dengan baik Masih pakaian bagus Kemudian duduk bersama Dengan istri Ini namanya nikah batin Dudaki bersama dengan istri Kemudian jabat tangan Jabat tangan dengan istri Begitu jabat tangan dengan istri Apa yang terjadi Laki-laki Atau suami Baca syahadat pertama Ashadu an la ilaha illallah Kemudian istri Atau perempuan Baca Wa ashadu an la muhammad al rasulullah Jadi disambung ini Disahakan bersambung Masih jabat tangan Ya Kemudian Bapak ibu Jama'at sekalian Sesudah baca Syahadat pertama Dan syahadat kedua Kemudian Laki-laki Berniat Harus berniat 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 lagi-laki Sejak hari ini Atau malam ini Saya halalkan seluruh jasmani saya Untuk istri saya Sebutkan namanya Dunia akhirat Karena Allah Ya Kemudian Perempuan juga berniat Sama Sejak malam ini Saya halalkan seluruh jasmani saya Untuk suami saya Sebutkan namanya Dunia akhirat Karena Allah Sesudah itu Baca salawat Bareng-bareng Baca nih salawat Sama-sama Berdua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Selesai Itu yang disebut Nikah batin Dipasisi Dengan dua kalimat syahadat Alhamdulillah Ya Yang menjadi persoalan malam ini Mungkin ada pengantin tua Yang belum Belum pernah mengadakan nikah batin Jadi Kira-kira Makasih Kapa Kama Pemula 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 Ya Main-main Tapi benar Ini Tapi Yang bagus Memulangi Ini Adalah Pengantin tua Yang masih Yang masih Produktif Ya Wodimu Pangkah Ya Yang Kama Tawani Aduh Aja Nah Apalagi Kau Kada Luar Tidak 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 Bisa Kita Memfaatkan Ini Berikan Kepada Anak Kita Berikan Kepada Punakan Punakan Kita Supaya Tidak 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 yang pakai, oh kita yang pakai jadi harus hormat terima kasih mertua ya, tapi banyak yang lupa itu, lupa ya, dan lupa ya bahwa harus berterima kasih kepada mertua kita ya, oleh karena itu, jamaah sekalian, ini yang penting, tolong nak berantin baru, hormati orang tuamu, sama dengan hormati mertuamu ya, satu dosa dosanya kepada orang tua satu juga dosanya kepada mertua ya, ini penting saya lihat di kampung saya di Maros banyak perempuan yang berdosa kepada mertuanya di sana di Maros, kalau di sini Alhamdulillah, tidak jauh beda ya oleh megatokom aja ya, ternyata baru-baru ini ada kasus baru 3 bulan selesai papa berting itu orang tuanya datang ke rumah bukan ini boleh melapor nah, semesta ya, yang di ruang anak-anak ini terlalu ngelang sopan ya patu-patu yang ada nasib padahal siapa nasib menantu saya ya ya wakadaka duduk ya duduk barangkali ini biasa patu-patu itu rimatwata nasib maku nih roh oh itu hukum karma hukum karma ini dia lihat itu itu namanya hukum karma ya sekarang kita menantu besok jadi mertua ya saya pengalaman bapak ibu saya lama jadi menantu kurang lebih 30 tahun tapi sekarang sudah berubah menjadi mertua ya alhamdulillah ya lumayan tapi karena kita juga tidak seperti itu kepada mertua ya seandainya patu-patu itu kirimatwata jangan ya jangan ya sampai jangan sampai mudah-mudahan insyaallah ya nah kemudian itu pesan saya kepada calon pengantin atau pengantin baru kemudian di malam malam tudang peni ya kalau di maros ada namanya acara mapakci mungkin di kita di sini lain-lain ya kalau di maros itu malam tudang peni namanya malam mapakci ya nah anak mudah yang malam pacar ya padahal si tongenai ya lambang mapakci ya dari bahasa budis mapakci ya jadi itu mapakci sebenarnya bapak ibu dulu hanya raja raja-raja ini ya mapakci karena semua orang mau dikatakan anak raja itu mapakci mapakci itu 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 penting dicatat yang mapakci di maros dikaren maros istilahnya dulu adalah anak-anak raja yang mau dinikahkan di mapakci satu perlambang bahwa ini anak raja sekarang di maros ini mapakci mana itu mau tanya anak raja mau tata wapakci itu ya kenapa karena dia buru itu lektur yasen raja lektur yasen puang lektur yasen alung ya padahal ya bukan begitu tujuannya ya kemudian bapak ibu yang palsamanya itu mapakci sejarahnya begini malam sebelum akad nikah itu dipersaksikan kepada pegawai pegawai syarat dan pegawai adat bahwa anak saya ini masih suci masih bersih ya jadi Yoli ini pertama Yoli Tony Pak RW Pak RT untuk ya menitipkan itu daun 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 pakci ya itu saksi bahwa saya Pak Imam saksikan bahwa Ananda ini masih suci ya yang lucu itu di Maros ada anak perempuan di pakci ini ada nampan oleh itu saksi wakil sama pakci ini persoalan persoalan bertentangan bertentangan itu justru itu ya saya pribadi ya lebih bagus kalau pengajian begini ya karena itu hanya adat adat saja yang ditetapkan oleh kerajaan kerajaan mungkin terserah lain juga ada lain-lain bahasanya ya tapi khusus di Maros saya tahu seperti itu jadi setiap pernikahan itu ya ada acara mampanci atau tudang penik ya seperti itu tapi yang utama sebenarnya adalah mendoakan mendoakan calon pengantin mendoakan kita semua supaya dalam acara ini tidak ada kekurangan sesuatu apapun ya Alhamdulillah kemudian Bapak Ibu yang kedua saya akan bicara masalah pengantin tua ya jadi tersinggup pengantin tua ini ini penting kenapa pengantin tua itu perlu juga dinasehati karena banyak juga pengantin tua yang salah-salah ya ya pengantin tua itu ya ya tutupi ya sekarang ada istilah yang selalu berkembang itu setiap saat kita dengar itu kalau ada pengantin selalu orang mengatakan mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia dan sakinah ya rata-rata begitu dalam ucapan dalam apa dalam ya undangan banyak kata-kata itu mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia dan sakinah ya itu sebenarnya ya sengih keluarga bahagia persyaratannya ini perlu diperlejari bersama ya untuk mendapatkan keluarga bahagia dan sakinah kuncinya sebenarnya berada di tangan ibu makun raya itu makatani kuncinah kalau perempuan bagus tidak ada lagi-lagi yang macam-macam tapi kalau perempuan tidak bagus banyak lagi-lagi yang macam-macam ya mudah-mudahan macam-macam ya sekarang saya titip kepada ibu-ibu atau penantin perempuan itu pembinaan keluarga sebenarnya ada tiga pesan ulama ya harus perempuan belajar mengikat suaminya dengan tiga ikatan ikat dengan tiga ikatan kamu lagi nampak ikat dengan tiga ikatan yang pertama diikat ikat matanya kenapa matanya perlu diikat karena nafsunya laki-laki itu berada di mata laki-laki itu rata-rata balala mata kemana orang itu termasuk Pak Ustaz jangka di asing Pak Ustaz jangka balala mata aslina mamata jongah hati-hati jadi kacamata rotong ya kacamata bolong ya sebenarnya lagi-lagi penyakitnya di situ matanya jadi ikat matanya jadi perempuan itu harus belajar mengikat matanya si matanya ada si hukengi ikat dengan tali oh jangan wakasolaki itu wakasolaki tapi pesan ulama ikatlah matanya dengan keterampilan berkosmetik ya itu makasolaki 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 baca merah-merah pipi ya baca berkosmetik pengalaman aku kalau dua hari tiga hari dengan komita merah-merah pipi malasaka ternyata di lapangan saya lihat siapa namanya modenya kalau keputin 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 lebih lebih menit bapak yang melihat keputin lebih lebih menit laku syusha ini persoalan saudara ya boleh nanti keputin keputin bagusnya itu keputin 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 bapak selalu diperintahkan ke pengantin Alhamdulillah jadi ikat matanya dengan keterampilan berkosmetik satu kemudian yang kedua ikatlah lehernya syuril luna ya besan itu lukam ya landa jangan ikat dengan tali tapi ikatlah lehernya dengan keterampilan memasak ya harus macam nasu-nasu ya harus pintar ya pintar ya kenapa kalau masakannya bagus di rumah laki-laki tidak mau keluar keluar-keluar itu dia betah di rumah tapi kalau itu tidak beres pasti selalu mau keluar ya si cowok itu seleranya dia selalu mau keluar kalau keluar dia mencari warung pojok dia mau bermalam salah nih itu ya merdikanya seperti itu Pak jadi ada di Maros itu Pak laki-laki mengatakan itu kata-katanya orang yang tidak puas dengan nasu-nasu justru itu perempuan harus terampil masak-memasak karena itu itu sebenarnya pengikat bagi laki-laki ikatlah lehernya dengan keterampilan masak-memasak kemudian yang ketiga yang ketiga ini paling padat ikat kakinya ikat kakinya dengan kata-kata yang manis dan senyum yang mesrah Alhamdulillah ya jadi kata-kata yang manis dan senyum yang mesrah artinya begini ya kalau jokah Bapak mau ke luar mau ke kantor mau ke pantauan atau mau kemana si yoi si yoi ajena dengan kata-kata yang manis begini ya kalau jokah Bapak ya perempuan itu harus ikut ke beranda depan kemudian bisik telinganya dengan kata-kata yang manis bagaimana caranya kata-kata yang manis itu ya langsung kata pak jangan lama ya Alhamdulillah itu pengikat kenapa saya pengalaman Bapak Ibu saya setiap Ramadan ya keluar daerah Pak di kontrak di timika ya ya kalau loka-loka mau berangkat Ibu Ibu Haji di rumah itu pintar macu masuk ya udah goe di teras sama saya nabi cik jangan jangan lama ya Alhamdulillah ternyata itu pengikat Pak biasa saya sudah lebaran harus pulang tak tak panit ya maka tunggu dulu satu hari lah kita tidak mau halal bihalal ya tapi tidak boleh tahan karena sebetar ngenian di talinya Pak jangan lama ya langsung langsung diului ulu ya ulu yasel masya Allah itu pengikat yang luar biasa tapi kita kita ini banyak salah ya kalau loka Bapak ele loka ya laka itu masuk tapi dia berikan kata-kata sumbang agak naseng tapi tau laka ini naseng abun ini kok oke Bapak dia lagi musuh luka ya jadi ini kurang bagus jangan berikan kata-kata yang keras karena laki-laki itu diciptakan dari barang yang keras kalau dikasih kekerasan tidak mampan itu tapi coba batu sekeras batu lama-lama bocor itu kenapa karena lemah lembut lemah lembut Alhamdulillah jadi kata-kata yang lemah lembut itu bisa memecahkan batu besar sekalipun Alhamdulillah jadi biasa yang letak ibu-ibu memberi kata-kata yang manis kata-kata yang lembut kepada cuaminya Alhamdulillah kemudian yang kedua dengan senyum yang mesrah kalau Bapak pulang dari kantor pulang dari kerja dari mana dari mana sambut dengan senyum jadi jadi makun re perlu ke macah senyum asal jangan senyum terus perlu ke macah caberu kenapa perempuan itu sebenarnya semua cocok dengan senyum orang muda senyum bagus juga orang pertengahan senyum bagus juga tapi paling bagus senyum itu orang tua yang sudah ompong jadi belajarlah senyum saya hanya main-main bahwa sebenarnya senyum itu cocok dengan semua kalangan insyaallah kemudian ya pembinaan keluarga bahagia dan sakinah tapi ada intinya pembinaan keluarga bahagia adalah doa supaya jadi keluarga bahagia dan sakinah apakah istri berdoa apakah suami berdoa karena sebenarnya rahasianya bapak ibu ada tiga wanita yang makbul sekali doanya itu yang pertama istri mendoakan suami ya jadi rahasia sebenarnya tapi tak kalau aku tahu apa itu laki-laki jangan macam-macam kalau istrinya pintar berdoa kenapa nanya itu kelebihannya perempuan tiba-tiba dia tahu itu kelebihannya perempuan jadi perempuan istri mendoakan suami itu mujaram sekali mujaram ya alhamdulillah kalau ada perempuan suka mendoakan suaminya insyaallah lihat reaksinya pak istri seharusnya mendoakan suami kalau rezekinya mau naik doakan suami suami cari rezeki suami berusaha suami ini kemudian istri mendoakan alhamdulillah ya itu berkah kemudian yang kedua perempuan yang makbul doanya adalah ibu mendoakan anaknya boleh dicontoh bapak ibu kalau bapak masih ada anaknya kuliah masih ada anaknya sekolah ada anaknya masuk menghapal Al-Quran maka rahasianya seluruh ibunya mendoakan dia pengalaman bapak ibu Alhamdulillah dan abang saya punya anakku kemudian berhasil jadi hafal Quran tiga orang kenapa pemakamah ini maka bahasai memakna doakan doakan dia Alhamdulillah mengganti selesai itu ya tersendal-sendal suruh memakna mendoakan dia insyaAllah selesai itu doa ibu kepada anak itu mujahrab sekali ya kemudian yang terakhir yang mujahrab doanya perempuan yang mujahrab doanya adalah nenek mendoakan cucunya ya jadi kalau umpama doanya sempat mamanya mendoakan dan kamu nenek perempuan itu yang suruh ilaluannya potah ilaluannya potah ya setiap selesai doakan cucunya doakan cucunya insyaAllah kita akan lihat pak reksinya ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya gampang berhasil itu pak ya biasa karena anak kurang ya kurang cekatan dalam berpikir dan seterusnya biasa tertunda-tunda kuliahnya suruh mamanya mendoakan atau neneknya kalau masih ada nenek perempuannya mendoakan dia terus-menerus insyaAllah keberhasilan akan menyambut dia insyaAllah tapi bapak ibu jamaah sekalian ada resep yang perlu saya sampaikan kepada jamaah semua kalau ingin mendoakan anak ya bagusnya itu bapak ibu ya sempat yang jagang ya nata ya kalau selalu berdoa begini-begini semangat berhasil ya oh kuncinya yang terakhir itu adalah salat hajat sempat yang jagang ya nata salat hajat itu tidak selamanya tengah malam tidak selamanya jam dua ya yang penting jam-jam sembilan jam sepuluh seperti ini sudah bisa salat hajat ya sendan-sendan ini anak-anak ya salat dua rakaat saja dua rakaat itu ya salat 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 yang dimaksud itu bukan salat wajib tapi salat sunnah salat hajat ya jadi mas keluarga keluarga terjana dan seterusnya didikan salat hajat tidak banyak anak-anak ya sempanjang saja anak-anak dia rajin sempanjang jadi jadi agang anak-anak anak-anak aku habi lincana tapi sempanjang Allah aduh ya kalau pulih sepuluh di malak kai pura di mak dene ya tapi salat nya berum oh tahun ini sempanjang hajat ya as sempanjang hajat yang anak-anak ya salat hajat itu bukan gampang pusalli sunnah hajati rakaat ini lillahi ta'ala kemudian baca ayat pangumpuk ayat kursi ayat kursi ya kalau kita sampai ngajak apa-apa ayat kursi ayat kursi ayat kursi 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 pengajian masih agung ya apalah ayat kursi ayat nase nase gampang apa ustaz nase 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 dirumahku tergantung nase 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 ya masya Allah banyak rumah banyak ayat kursi di dalamnya tapi tuan rumahnya tidak hafal ada rumah yang saya temukan setiap ada pintu ada ayat kursi setiap ayat pintu ada ayat kursi itu ayat kursi ini persoalan ya padahal salat hajat itu paling bagus ayat kursi rakaat pertama kemudian rakaat kedua al-insyirah al-nasrah ya tapi milah dampeng jamaah sekalian tanpa kecuali kita berdoa di dalam salat bukan di luar salat ada orang pura di mas sempat melampik doanya bukan begitu tapi di dalam salat kita berdoa ada lima tempat makbul di dalam salat hajat tolong memfaatkan itu tempat makbul pertama sesudah baca iya kanak buduh wa iya kanasta im jadi kemas sempat yang hajjaki begitu baca iya kanak buduh wa iya kanasta im istirahat kita masukkan proposalnya ke situ pertama ini ada hajat kalau anak kita harus di patuh yati tadi dalam hati saja kebahasa daerah kalau bahasa arab boleh dengan lisan tapi kalau selain bahasa arab di hati saja bentuknya titan jadikan anak saya siah sebut namanya jadikan anak saya siah rajim mas sempaya alhamdulillah tapi lima tempat makbul itu si dina anak dari pertama si dina yang lima tempat makbul lima anak dari pertama itu diterima jadi satu saja anak pertama anak pertama anak pertama anak pertama anak kedua alhamdulillah jadi sesudah baca itu doa si A ini jadi ahli salat anakku merajim sempatnya, sudah dua kemudian tempat makbul yang ketiga sesudah baca doa antara dua sujud sujud pertama sujud kedua menjelang sujud kedua ada duduk satu doa yang dibaca kalau, tidak lampin selesai baca itu, masuk lagi ya Allah, jadikan anak saya, anak yang rajim salat, sudah tiga kemudian tempat makbul yang keempat sujud terakhir ya, kesudah ini, boleh baca doa, sujud terakhir masuk lagi disitu perkusannya jadikan anak saya, anak yang rajim salat kemudian dulu akhir tempat makbul yang kelima sebelum salat ya, kalau kita merunduk itu ke bawah nah, disitu tempat makbul terakhir betul sihat kita pancajian na'anakku anak yang rajim salat langsung assalamualaikum alhamdulillah boleh kita lihat berkahnya pak ada perubahan insyaallah ya kenapa? saya pengalaman bapak ibu ya yang meganakku ya kami toh anak masih di sempanjang hajjah kami tobi bang sana ya kenapa? buntu-buntu kami toh aku itu ya ya dibantu dibantu padua ya alhamdulillah karena aku yang pertama yang keempat kemarin maka macam mengajih bayangkan anak ustaz sepuluh dua guru yang teman ya jadi tiba-tiba ada jadwal saya mengantar umrah ya di hadapan Ka'bah di pintu Ka'bah saya teringat ya saya salat hajat di situ di pintu Ka'bah ya di pintu Ka'bah kayaknya itu kehormatan kita orang Indonesia pintu Ka'bah kayaknya itu kiblat tadi pintu Ka'bah kalau orang Madinah kiblatnya itu bukan pintu Ka'bah tapi pancuran emas Madinah itu jadi penduduk Madinah karena kehormatannya di situ kalau orang Indonesia kehormatan kita pintunya Ka'bah mengolol itu jadi mengolol masyarakat Alhamdulillah jadi saya salat hajat pas di depan Ka'bah mau bela-bela makin mundri cuma yang berlok di milau doang yang anak supaya cepat berhasil sebelum salat hajat dibaca doanya Nabi Musa ada doanya Nabi Musa itu yang sering dibaca ya ya rasa anda laku ya 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 Alhamdulillah itu bagus sebenarnya kalau di luar doang enak kita baca dulu itu apa apa itu ya itu Nabi Musa kalau mau ketemu Raja Fir'aun baca ya Raja Fir'aun Raja Fir'aun itu berkeras ya masa dia tapi kalau ketemu dengan Nabi Musa pokok ya itu untuk dia kenapa setiap yang berketemu dengan Nabi Musa dibaca Raja Fir'aun ya kemudian kemudian 5 tempat makbul dimanfaatkan insyaallah akan ada perubahan ya ya pribadi ya lola kakak bayi bang ya kalau duang ingin salam aja ya bisa nabah aja matilpon adi Maros agak naseng ibu aja naseng tak tahu itu tiba-tiba lu kemeng ngajian atas ya sekarang jadi ustaz dia ya ustaz merekap bacaan kenapa dasarnya dia dasarnya dia makutu mengaj ya yang kata ustaz makutu mengaj ustaz makutu ya tapi kalau cerama boleh dia ya sekarang sudah S2 ya alhamdulillah betul ini bapak ya kita alhamdulillah berkah daripada doa orang tua alhamdulillah kemudian terakhir bapak ibu jamaah sekalian angka pembinaan keluarga itu makasih dibaca ini jamaah sekalian baik lagi-lagi maupun perempuan yang kau antara azan dan ikama purani terbang masih ada waktu menunggu menunggu duduklah disitu baca doa keluarga ya dibaca imah kalau salat subuh itu panjang biasa kita lihat keakraban anak-anak kita kita ya ya pengalaman bapak ibu maya anakku arwah lumayan ya tapi anakku ya aneh-aneh kenapa 7 laki-laki disini perempuan ya dia laki-laki rawan itu sebenarnya bisa-bisa dia bertinju oh ternyata kalau merajin ya membaca doa ini antara azan dan ikama ya baik subuh mau yang penting ada kesempatan baca yang kata dulu mili baca ikama pesan mili baca nakama banyak-banyak kali kita baca ya pake soal ya ahliha ya ahliha ya macam ini baca sebenarnya masalah salah baca tau doanya ya biasa gurunya dicairi saya baca saya jaman kali itu persoalannya karena sebenarnya doa itu terlalu bagus cuma kesalahan jadi apa boleh buat ya apa boleh buat jadi bapak ibu ya maaf sekalian dalam rangka pengajian kita malam ini alhamdulillah ya silap dua lapa sempat saya sampaikan bapak ibu saya doakan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekalipun sedikit barang kemol lipan reyat timacin nota karena cerama itu bukan panjangnya yang menjadi persoalan tapi pengamalannya yang terpenting kita pakai pansapa ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya segelumit saja tapi alhamdulillah barang kemol beristimewa kepada keluarga besar tuang rumah saya pribadi mendoakan acaranya beliau ini mudah-mudahan berangkat ini karena tadi pengajian kita diawali dengan pembacaan Al-Quran sudah turun melaikat mendoakan tempat ini dan mendoakan kita semua jadi bagusnya memang itu untuk acara buka dengan pembacaan Al-Quran supaya mengundang malaikat rahma mendoakan kita semua dan mendoakan tempat ini Alhamdulillah saya kira inilah yang sempat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan wa dillahi taufiki wa dhidari wa al-abunikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu jamaah sekalian untuk melengkapi acara ini ada baiknya kita tutup dengan doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli al-barakah wa salamata bi hayatina dunya wal-tauza bi-a'lan maratiba fil-akhirah bi-barakati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyyatan wa salamatan fid-darain tahiyyatan wa salamatan fid-darain tahiyyatan wa salamatan fid-darain wa bi-barakati ayatillah fi kitabih al-azizil kareem salamun qawlam min rabbil rahim salamun qawlam min rabbil rahim salamun qawlam min rabbil rahim Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dairan wa badinan wa qawlan wa fitlan wa ta'atan wa ibadah Allahumma ahlina bihayatil islam wa amitna bi mawtil islam wa dakhirna aljannata ma'al-abhar ya azizu ya ghaffar ya rabbil alamin Allahumma rzuqana hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yukarribuna ila hubbika wa jial huqbaka ahabba ilayna minal ma'il barib Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud ya zal arshil madid ya muddi'u ya mu'id ya fa'alul lima yuhid nas'aluka binuri wajhika aladima la'arkana arshik wa bi kudratika alati qadarta biha ala jami'i khalqik wa bi rahmatika alati wasiat kula shay la ilaha illa anta ya gayyasal mustafisina adisna rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa dhina azabanna wa sallallahu alayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin fi hadihin niyah wal amal as-salih al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah Dengan tadi cerama dari Sampai yang sungguh banyak ilmu yang kita Peroleh pada malam hari ini Baik untuk pengantin jua Terlebih-lebih kepada Salon pengantin baru Semoga kita dapat Mengenai hikmah yang sebesar-besarnya Dari cerama tersebut Dengan beraninya pembacaan doa Maka berakhir pula lah Seluruh rangkaan acara Pengajian diri kita pada malam hari ini Kami atas nama keluarga Mengucapkan terima kasih banyak Kepada Bapak dan Ibu Yang telah meluangkau Untuk hadir pada acara malam hari ini Jadi pula jika sekiranya Dalam acara ini terdapat hal-hal Yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Kiranya mohon di maafkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak dan Ibu Silahkan Kembali mengalami kesempatan ini pula Kami memohon Kepada Bapak dan Ibu Salah besok Untuk datang mengantar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.